hai 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 Kampoja kembali menjelaskan kecantikan abis sholat asar saya mau bikin cemilan mie goreng kebetulan ada pasu ikutin saya ya bikin mie gorengnya Terima kasih airnya sudah siang masak dan juga sudah mendidih tinggal tambahkan 2-3 keping mie telur dimasak setengah matang jangan terlalu mekar karena nanti lanjut ke proses memasakkan atau menumisnya jadi mienya enggak usah terlalu mekar nah ini sudah pas kayaknya dan saya langsung tiriskan saya siapkan wajan penggorengan kita menumis dulu bumbu-bumbunya tambahkan minyak secukupnya dan kita mulai dengan menumis bawang putih bawang putihnya sudah dicincang halus kita tumis sampai kuning keemasan dan beruang berbau wangi tinggal tambahkan bahan yang lain tuh bakso dan sosis yang sudah dipotong sesuai selera diaduk rata dengan tumisan bawang putih tadi kemudian nanti kita tinggal tambahkan mie telurnya ini ayam ungkep kebetulan saya punya jadi saya swir-swir aja itu enggak banyak cuma setengah dari bagian dada nah masukkan mie telurnya tinggal diaduk rata dengan bahan yang lain aduk rata setelah tercampur rata kita kita tambahkan bumbu cairnya mulai dengan kecap manis 4-5 sendok makan kemudian kecap asin satu sendok makan saus tiram aduk rata semua kemudian setelah rata cicipin rasa dulu tambahkan minyak wijen 1 sendok makan aduk rata kembali kalau yang pingin pedas tinggal tambahkan potongan cabai rawit atau cabai keriting juga boleh kalau nggak pingin pedas tinggal tambahkan merica dan garam secukupnya aja aduk rata kembali biar merica dan garamnya merata ke semua bagian mie goreng telurnya ini masukkan sayur-sayuran aduk rata sampai sayur-sayurannya layu ini saya pakai toge dan sawi hijau ya mak kalau pingin pakai sayuran yang lain mungkin keluarga suka wortel juga boleh dipotong korek api aja kemudian tambahkan dua butir telur nanti kita aduk rata kembali sebelum disajikan nah kayaknya sudah matang kita bisa matikan api kompornya dan siapkan wadah penyajian ini enak dimakan sore hari bareng keluarga saya siapkan wadah penyajiannya disajikan buat boleh tambah tomat mentimun selada dan orang yang paling seneng dengan mie goreng itu kakao fina nah dia akan mencoba kira-kira masak saya gimana nambah lagi kan semoga video ini bermanfaat